Sampai jumpa di video selanjutnya. Di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Kelonggaran WFH selama dua hari ini diharapkan bisa menghindari kemacetan panjang pada arus balik lebaran 2024. Meski demikian, kedua menteri mengingatkan agar ASN tidak molor ke kantor pada Kamis dan Jumat atau 17 dan 18 April nanti. Ya, ikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Jumat, Kemis Jumat masuk. Jadi tidak boleh, bolos. Jadi hanya diperkesempatan buat kerambul dua hari, selasa dan kerabuk. Silahkan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non-ASN, jadi bisa berangkat pada hari kerabuk dan kemis. Karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Tafur Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari satu. Atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasionya itu harus 0,97. Jadi kita tidak memuatkan risiko untuk terjadi jasa kemacetan.